Nama gue Zaki and welcome Oke jadi pada update Secret Nickbear kemarin Tiny Bill sehaku developer game dari Secret Nickbear kembali memasukkan easter egg di game Secret Nickbear Easter egg ini berupa film ke 8 dan ke 9 dari semua cutscene yang ada di Secret Nickbear Tapi pada cutscene ini bukan berupa animasi Halo Nickbear seperti yang sebelumnya Jika kalian belum tonton silahkan tonton video sebelumnya terlebih dahulu Supaya ceritanya nyambut Oke sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe subscribe sekarang juga Dan bagikan video ini supaya dapat menghibur banyak orang So langsung aja check it out Oke jadi video atau cutscene yang ada di Secret Nickbear sebelum ini adalah cutscene dari Halo Neighbor Animated Series Tetapi kali ini berbeda Tiny Bill kembali berulah dengan menambah 2 film atau cutscene ke dalam Secret Nickbear Jadi apa isi cutscene dari film ke 8 dan 9 Oke jadi sebelum itu gue akan sedikit bahas mengapa Secret Nickbear itu adalah bagian dari Halo Neighbor Universe Jadi latar tempat dan waktu dalam game Secret Nickbear itu ada setelah X1 dan ada di X2 di game Halo Neighbor Jadi bagi kalian yang belum ngerti silahkan tonton video tentang alur cerita game Secret Nickbear di channel ini Oke balik lagi ke cutscene Jadi cutscene ini bukan berupa animasi kartun Melainkan cutscene yang berbeda Cutscene dari film ke 8 dan 9 merupakan animasi dalam game Jadi lebih bagus dan lebih real Oke gue akan bahas dari film ke 8 dulu Film ke 8 menunjukkan bahwa dahulunya keluarga si Om itu sangat bahagia Dan si Om juga sangat sayang kepada keluarganya Ya kenapa begitu Karena pada cutscene tersebut terlihat bahwa si Om memberikan hadiah kepada kedua anaknya Yaitu si Aaron dan si Mia Peterson Isi dari hadiahnya adalah boneka yang sering kita temukan di game Halo Neighbor dan Secret Nickbear Dan isi dari hadiah si Aaron adalah shotgun mainan yang sering kita temukan di game Secret Nickbear Oke jadi cutscene ini kita tahu bahwa si Om itu dulunya sangat baik dan sayang kepada keluarganya Sebelum Malapetaka datang ke keluarga si Om Oke lanjut ke cutscene atau film 9 Pada cutscene ini terlihat keluarga si Om sedang bermain di wahana Golden Apple Seperti yang kita tahu wahana Golden Apple Yang sekarang adalah latar tempat dari game Halo Quest Terlihat bahwa dulu si Om Patterson pernah membawa keluarganya ke wahana bermain Golden Apple Untuk bersenang-senang Nah apakah bisa disimpulkan bahwa pernah ada kejadian buruk di wahana Golden Apple tersebut? Mungkin saja Tetapi masih belum ada bukti kuat dari soal tersebut Oke jadi gimana video kali ini? Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar Nama gue Zeki and bye Bye